cara ini pokoknya kalau burungnya belum banyak jangan diikuti guys nggak baik oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ampli banyak mesin banyak karena rumah burungnya ini besar semua main pakai timer pakai timer semua oke guys ini gadget mau masuk dalam mau service mau lihat perkembangan rumah burung kalau sudah waktunya manen kita mau manen kita hitung dulu lepas itu kita manen seperti itu oke guys lanjut di dalamnya buku 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 mau keluar penuh-penuh lagi guys halo guys gadget sudah di dalam ini alatnya ini ini kacet tinggi gak pakai tangga pakai ini bagiannya nah seperti itu seperti itu satu 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 atas buat itu yang bawah buat itu taruh cermin ini gadget apa mau manen ini gadget apa mau manen ini gadget manen juga sih turun telur itu cara ini pokoknya kalau burungnya belum banyak jangan diikuti gak baik oke guys ini mau Wha k si si siis kita selamat menikmati ini ada apa ini ini saya tunjukkan nah itu telurnya banyak jajet turun telur ya itu telurnya banyak pokoknya cara ini kalau burungnya belum banyak jangan diikuti kasih ya jangan ditiru tidak baik untuk perkembangan rumah burung walaupun burung sudah banyak pun jangan diikuti juga guys ya nanti perkembangannya tidak baik ini gajet buat contoh saja ya caranya manen kalau pakai alat ini ini mau sarang yang suhunya cukup yang enggak terlalu basah eh enggak terlalu kering agak basah sedikit kalau takut pecah disemprot air dulu guys ya disemprot air dulu biar enggak apa biar enggak pecah seperti itu karena apa ini kajet manenya dari bawah ini bukan apa dekat di itu dekat dari sarangnya kalau dekat dari sarangnya itu kering pelan-pelan masih boleh kalau dari bawah kalau dari bawah itu mau sarangnya ini mau basah sedikit baru boleh jangan terlalu kering kalau kering nanti pecah nanti seperti itu kalau pakai alat ini pokoknya intinya sarangnya mau basah sedikit ada kadar basahnya karang pokoknya jangan terlalu kering kalau kering nanti pecah terkini kemudian kalau Terima kasih. Terima kasih. Ini seperti, ini kaya grid-nya sudah E ini, E super, gak ada bulunya. Nah, E super itu, sudah betul-betul bersih itu, sarangnya seperti itu. Nah, ini pun sama ya, sekarang kalau sudah seperti ini, sudah kira hitungannya sudah bagus guys ya, sudah betul-betul bersih, ini belum dibersihkan sudah ada bulunya itu sedikit saja. Ini sekarang ini sarang baru guys ya, sarang baru itu mesti putih kebanyakan, ini masih ada telurnya tadi, betul-betul bersih, nah itu telurnya. Ini telurnya kita buang guys ya, kita buang telurnya. Oke, selanjut lagi. Oke, selanjut lagi. Oke, selanjut lagi. Oke, selanjut lagi. Sudah, gak kelihatan. Sedikit-sedikit guys ya, kalau penuh ini nanti gak kelihatan nanti sarangnya, apa, gak tahu ngunduhnya nanti jadi pecah nanti. Pokoknya sarangnya intinya mau ada kadar basahnya sedikit guys ya, ada kadar basah sedikit, jadinya nanti gak pecah guys ya. Nah ini tadi sudah gak ada berapa kali saya nanti, gak ada yang pecah guys ya. Pokoknya intinya kalau pakai ini, sarangnya mau agak basah sedikit, jangan kering. Nah, kalau kering nanti pecah nanti. Pakai alat ini itu senang, gak usah panjat-panjat, gak usah panjat naik atas. efeknya itu pecah saja guys ya, efeknya pecah saja. Karena kalau, apa, karena dari bawah jauh guys ya. Banyak laku. Banyak laku. Kena kamera, taburnya. Uh. 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 Ini gak ada yang pecah semua guys ya. Tadi sarangnya sudah, apa, ini suhunya cukup guys. Suhunya gak terlalu kering di dalam rumah burung. Jadinya sarangnya, apa, nah seperti ini gak ada yang pecah. Kalau telurnya pecah biar guys, karena ini telurnya mau dibuang. Nah itu, kita buang itu telurnya. Kita buang semua. Oke guys ya. Ini buat contoh saja. Pokoknya kalau bagi saudaraku yang rumah burungnya belum banyak, belum penuh. Pokoknya intinya, kadarnya pokoknya belum banyak. Kalau boleh cara ini jangan diikuti guys ya. Jangan ditiru, gak baik. Nanti perkembangannya burung itu lambat kalau dibuang telurnya. Kalau bisa itu, apa, jadikan anak, telurnya jadikan anak, anaknya terbang baru dipanen. Itu yang bagus guys ya. Ini guys ya buat contoh saja bagi saudaraku yang pemula ya. Nah itu kalau bisa itu, apa, manennya tunggu anaknya terbang. Sama yang burung apa, sarang baru itu pun jangan dipanen guys ya. Kalau pemula. Kalau barunya sudah betul-betul penuh, nah itu gak apa-apa ya. Sarang baru, jadi sudah jadi mangkok, baru dipanen. Oke guys ya, ini kacet berbagi saja. Nah ini sarangnya kan, apa, gak ada yang pecah. Nah ini tadi manenya dari itu semua, dari apa, pakai itu, apa, alat, pakai alat gitu. Sarangnya baru semua, nah itu. Ini sarang, apa, belum pecah telurnya. Nah itu, jadinya bersih. Oke guys ya, cukup. Segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.